Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back together crypto trading seperti biasa ya di setiap aku update aku akan merekomendasikan 5 koin micin yang akan berpotensi mengalahkan Shiba Inu tapi sebelum kita review serba serbi token token tersebut jangan lupa yang baru bergabung untuk di subscribe like comment bunyikan loncengnya ya karena subscribe itu membantu membangun dan mensupport aku untuk semangat untuk berkarya di channel aku ini ya dan bunyikan loncengnya itu agar mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya ya udah kita ke koin pertama yaitu Mastiff Inu ya namanya ini dibangun di jaringan main smart chain ya dan ini peringkat 3304 ya ini baru listing di pancake swap dan harganya masih murah jauh dari 0,1 atau jauh dari satu rupiah 0,1 pun jauh ya ini total supply nya ada atau ini belum kita lihat aja di datanya ya di ikhtisarnya sekalian kita cek new ATH nya di berapa ya harga tertingginya 252 ya 0 nya 4 berarti masih jauh ya 5% berarti baru tadi ATH ya dan ini masih masih koreksi nah belilah di dip ya supply nya ini banyak 0 nya jadi aku nggak bisa sebutin takut salah lalu kita cek di Binance Smart Chain nya dulu di Binance Smart Chain ini holdernya ada 3000 lebih ya 3691 transfernya itu kita cek transaksinya 24 detik 1 menit ya hidup ya kita cek sendiri kita lalu kita cek di holder siapa pemegang terbesarnya juga nanti kita cek baru ke website kelihat baru lihat tokenomic nya ya dan kick swap ini paling besar 5% ya ini ada 5% 5% ada 3 kita cek nanti sama 4% ya 4% 3% di 10 besar lah intinya ya nanti kita cek di tokenomic nya di website langsung lalu kita cek komunitas di Twitter nanti untuk deskripsi untuk website nya nanti di deskripsi ya linknya ya 11.000 untuk follower nya ya ini 5 jam terakhir 8 jam yang terakhir lalu dia update 10 jam untuk di Twitter lalu kita cek di telegram masih ini ini berapa 7000 ini ada 1847 semenit yang lalu ya nih kalau nanti ininya mau bergabung nanti cek aja di website langsung gabung di deskripsi ya aku taruh di deskripsi lalu kita buka websitenya ya nih masih ini kita translate dulu selamat datang di Mastiff INU ya menu teman terbaru anda di Binance Smart Chain Mastiff INU token adalah token BOP20 yang diterbitkan di Smart Chain yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan investor dengan membeli Mastiff INU investor mendapatkan kemungkinan produk-produk berdampak tinggi dengan dan ke berkelanjutan ya kita cek catnya ya di POCOIN ini agak berat POCOIN ini agak berat makanya aku jarang kalau ngerekomendasiin koin koin jarang kebuka POCOIN ini ya karena ya agak berat kayak gini soalnya aku juga lagi di daerah jadi saya nyala aku juga terbatas jadi teman-teman nanti bisa cek aja sendiri langsung ke websitenya ya nah ini ya apa ini mengapa minu ya minu akan menjadi proyek kripto terbaik di jenisnya minu sepenuhnya terdense terdensetralisasi ramah lingkungan aman dapat diakses oleh semua orang tentu saja kebutuhan nyata akan kejujuran keberlanjutan transparansi dan kebutuhan adalah nilai inti dan harus ditempatkan di atas segalanya akusisi LP 2% ya biaya dari biaya digunakan untuk akusisi LP mendukung stabilitas harga nah ini pasti ada ada log kunci dengan aman ya merasa aman cermin cerminan 5% dari biaya secara otomatis distribusikan ke pemegang kami ini proyek ini white papernya proyek yang dibangun di atas berdasarkan ketertiban masyarakat adalah hutan belantara liar masa depan paket ini saat ini menjauh dari infrastruktur sosialisasi yang yang kaku pola pikir tradisionalnya kita menemukan cara baru untuk memecahkan masalah-masalah dengan berhubungan satu sama lain ya nah ini kalau mau lebih lanjutnya nanti cek aja di pdf ini unduh aja pdf nya ya ini roadmap tahap 1 pembuatan proyek situs web secara sosial acara sosial kertas putih bangunan komunitas udah selesai ya pas C1 pas C2 juga udah selesai meluncurkan pertumbuhan dorong pemasaran hadiah pas C3 juga udah selesai nih kayaknya oh belum belum dorong pemasaran yang melebatkan kemitraan influencer pertumbuhan komunitas daftar pertukaran dan kebulan soalnya belum ke exchange ya baru cuman akhirnya baru sampai di koin Geku dan di fase 2 ini masih ini timnya ya timnya bagaimana untuk membeli udah tahu biasanya pasti ya untuk pecinta-cinta koin micin ini ya kita cek lagi simet kontrak udah semuanya ya lalu kita koin selanjutnya itu namanya Bumsiba ya ini juga masih murah kita langsung cek dia udah listing dimana ya ini baru listing di pancake swipe ya bisa kita lihat sendiri ya nah kita lihat ini harga-harganya ya kita cek dulu harganya ya ATH nya berapa total supply nya ini ATH nya nah ini dia nih 4183 sekarang 34 ya 8% jadi belilah saat dia koreksi ya ini baru mau koreksi soalnya harga terendahnya 18.08 ya dan total supply nya belum masuk disini ya kita langsung cek ke ini juga dibangun di atas Binance Smart Chain ya aku gak mau ngerekomendasiin koin yang di RC20 atau gimana itu fee nya gede jadi aku cari yang dibangun di atas Binance Smart Chain ya ini di BSC kita cek holdernya ada 6000 lebih total sampai 100 miliar itu kayaknya kita cek 3 menit yang lalu semuanya 3 menit 3 menit 4 menit hidup lah ini intinya ya kita cek pemegangnya holdernya ya di Pancake Sweep 11% ya di nomor 2 cuman 2% kayaknya tim yang ketiga juga kayak gitu cuman 1% nah ini bagus ini agak bagus bagus ini lalu kita cek di ininya ya twitter salah maaf reddit kita lihat twitter nya gimana bom Ziba ini ya pengikutnya 5000 bom Ziba breaking new ATH ya breaking ATH 2 jam yang lalu itu disematkan 2 jam yang lalu dia new ATH ya nah kita cek di 3 jam dia masih hidup ya ini mohon maaf ini karena sedang azan jadi aku pause dulu ya nanti kita lanjut lagi ya udah kita lanjut ya lalu kita sekarang cek telegramnya ya cek telegramnya apakah juga masih hidup atau ini rame ya ini rame ya ada 4500 76 1906 ya ini juga hidup ya ini ya telegramnya ya boleh di cek sendiri nanti untuk websitenya aku taruh di deskripsi lalu kita cek websitenya ya website nya ini bom Ziba ya aku juga belum baca translate dulu karena aku ya terbatasan lah bahasa kelahiran bom Ziba kata hidup mungkin smart contract nya ya jadi kalau mau beli ini smart contract nya sleep ininya sleep pack nya ya 12% bom Ziba ini apa ini bom Ziba telah belajar beberapa trik dan pelajaran dari ayah meme nya doge crypto baru yang lahir oleh penggemar anggota komunitas online doge coin intinya dia berpandutan pada doge coin ya Siba berusaha membuat ayahnya terkesan ini telegram ada Facebook nah ini kita cek teknomiknya ya hadiah di dompet anda bom Ziba lucu tapi banyak bit bom Ziba adalah coin deflasi yang dirancang untuk menjadi langkah dari waktu ke waktu semua pemegang bom Ziba akan mendapatkan BUSD yang secara otomatis dikirim ke dompet ya ini yang beli ini yang holder biasanya dapat BUSD secara otomatis di dompetnya ya dengan memegang bom Ziba di dompet anda saksikan jumlah BUSD bertambah di anda karena semua pemegang secara otomatis menerima 7% dari setiap transaksi ya yang terjadi di jaringan bom Ziba komunitas menerima lebih banyak BUSD dari biaya yang dihasilkan setiap transaksi hadiah BUSD 7% dari setiap pembelian penjualan diambil dari distribusi kembali ke semua pemegang tahan token BUM Ziba dapat SIP minimal dapat SIP juga ya dapat SIP ini minimal 200 ribu token diperlukan untuk menerima hadiah itu pemasaran besar-besaran 2% di setiap transaksi dialokasikan untuk pemasaran hal ini memungkinkan kami untuk mendorong proyek kami paling ambius untuk memberikan penghargaan lebih lanjut kepada kompetitas kami biaya penjualan ya 1% biaya tambahan diterapkan untuk semua penjualan ini akan memungkinkan kita untuk mengurangi swing trading dan mematahkan kendali pause jadi mungkin kayaknya anti-dump mungkin mungkin LP juga dikunci ya dan dibakar ini tokonomi 1% dari setiap transaksi ditambah ke likuditas 7% dari setiap transaksi distribusikan kembali kepada pemegang sebagai hadiah BUSD ya tentang kami tentang BUM SIBA BUM SIBA adalah proyek berbasis komunitas BUM SIBA sangat memberikan memberi dan dirancang untuk memberi penghargaan kepada pemegang jangka panjang komunitas adalah pertama dan utama BUM SIBA bangga menjalankan dengan ayahnya dan memberikan transaksi keadilan kepada komunitas nah ini roadmapnya ya fase 1 kelahiran di bulan Oktober ya dorong pemasaran pemenyembarkan kesadaran peluncuran situs web 5000 anggota telegram pengembangan meme ini di fase 2 merangkak dorong pemasaran influencer daftar di token coin daftar kapitalisasi pasar coin ya 25.000 anggota telegram bagian fase 3 lagi berjalan ya 50.000 pemegang 50 anggota telegram tetesan udara dorongan pemasaran influencer yang besar ya fase 4 100.000 pemegang 100.000 anggota telegram desain situs web desain ulang situs web tingkat pemasaran BUM SIBA ya itu nah ini ininya apa listing udah di koingecko koinmarketcap wsk pancake swap ya kita cek ada apa di ininya udah ini udah semua ya untuk BUM SIBA lalu token ketiga saibok inu namanya kita cek dulu saibok inu ini udah listing di mana aja ya kita cek baru di pancake swap juga ya belum masuk exchange jadi berpotensi banget untuk naik tinggi ya ini juga lagi naik kalau mau beli boleh dan kalau mau beli di koreksi juga boleh ya kita cek kita cek ATH nya kapan kita cek ya tinggi sepanjang masa ini sebelas hari yang lalu ya 7404 sekarang 1829 ya waktu harga lahir 1351 berarti dia baru mau baru mau naik lagi ya habis koreksi lagi mau naik lagi data supply nya ini boleh dicek sendiri ya itu banyak banget jadi aku gak berani sebutin ratu salah kita cek masyarakatnya apa oh twitter komunitasnya ya kita cek twitter nya 18.000 pengikut ya nah ini ada big tiktok kontes untuk holder ya ada kontesnya ini dia banyak event kayaknya lagi gencar gencarnya ya saibok inu in youtube ini dia lagi banyak lah ini 13 jam yang lalu satu hari yang lalu ya lalu kita cek untuk telegram nya gimana ya telegram nya telegram nya juga 1913 ya ini banyak banget 21.000 ini hidup banget malah telegram nya ya wah ini lagi naik jadi jangan takut itu saibok inu juga kalau gak salah saibok inu ini lagi trending di coin market cap ya kalau gak salah lalu kita cek di binance smart chain ini dibangun di atas binance smart chain ya ini total supply nya banyak ini ya susah aku gak mau nyebutinya salah nanti jadi berabe pemegang nya ada 26.000 holder nya ya dan ini lihat sendiri hidup 12 detik 1 menit 1 menit terus hidup ya transaksinya ya kita cek holdernya gimana kita cek unicrypto token investing gak ngerti aku token ini apa 39% ya unicrypto nanti kita cek di websitenya apakah dipunya existing sendiri ya di pancakesweb versi 2 ya ada 8% ini di poc3 versi ada 5% mungkin tin di 4 ada 2% di 5 ada 1% ya lalu kita cek websitenya gimana ini websitenya ya saibok inu ya nanti kita kalau bisa translate dulu saibok inu seekor anjing saibok shiba inu dari planet shiba moon X1000 token meme terdesentralisasi lihat bagian kita lihat chatnya ya semoga kita gak ngelag ya soalnya kalau pokok ini agak berat nah bisa di dextol ini ya nah berat kayak gini nih jadi kita skip aja untuk ini beli shiba inu pemindaan bsc ya lalu coba kita refresh ya kayak kosong banget gitu kayak kosong banget gitu saibok inu dia adalah hybrid hybrid dari organisme biologis dan mesin ya dia adalah anjing yang sangat berkembang yang tumbuhnya telah dilengkapi secara permanen dan komponen buatan dia adalah organisme si berenetik dan bentuk kehidupan biologis yang dimodifikasi secara teknis dan berjuang untuk aliansi untuk menjaga kesimpangan di alam semesta kripto ya ini ini jaringan ini bentar ya jaringannya agak agak dimaklum lah jaringannya ini nanti kalau mau lihat websitenya nanti kalau deskripsi ya kalau coba kalau jaringannya ini semoga cepat ya karena sinyalnya ini jaringannya ini indihome ini aku gak paham di indramayu ini indihome ini nah cuman gitu doang jadi gak ada apa yang bisa dibaca nah nah aduh coba aku buka ulang ya semoga bisa website nah bisa alhamdulillah ya kalau masih kayak gini juga ya terpaksalah kita skip untuk websitenya Siba Cyborg apa sih namanya Siba Sibbrok token ya Sibbrok Sibbrok intinya coba kita skip ajalah nanti kita buka lagi nah ini nama koin selanjutnya Sibametric Zillametric namanya ya Zillametric ini di Binance Smart Chain harganya juga masih murah ya ini satu ujungnya pokoknya di atas dibangun di atas Binance Smart Chain dan kita cek dulu dia listing dimana baru di Pancake Swap ya lalu kita cek history harganya ya ini juga baru listing di CMC ya koin market cap loading data ini lagi ya masih stabil lah intinya kita cek ini ATH nya berapa ini 0.1 pokoknya 18% minusnya masih murah pokoknya ini total supply nya masih belum ada data lalu kita cek ke BSC nya ya apakah ada kehidupan untuk transaksinya ya untuk transaksinya ya ini total supply nya ya bisa di cek sendiri nanti di holder ada 5000 lebih nah ini hidup banget 29 detik bagus ya ini untuk ininya kita cek holder di burn ya ada 15% di Pancake Swap 11% di peringkat 3 ada 3% di wallet nya ada 2% 1% lalu kita cek ke ke ininya twitter twitter ini kalau mau lihat ininya input nya di medium ada segala macam ada ya bitcoin trak jila metric ini jila metric naga ini kayaknya nft ini jila metric not rebase token not hot nft dan jila metric game development ada game nya juga ini cek coming ini 8 jam yang lalu ya nah ini 9 jam yang lalu update update nya ya 10 jam update terus dia di ini di twitter nya ya lalu kita cek untuk telegram ada 2000 lebih ya dan ini juga nih ada kayaknya lagi ada ini nih ada ama sama aja dia mau listing nih dicek cek itu exchange kayaknya ya mau listing dicek nih boleh dicek ulang nih nih cek listing next free day dia mau listing lalu kita cek untuk websitenya ya jila metric ini jila metric token rebase terdestralisasi telah terbangun beli sekarang token rebase lahir jila metric x back x max ya z max token rebase lahir untuk dilapaskan dan ditakdirkan untuk memerintah di jila metric pasokan elastis atau token rebase bekerja dengan cara yang memungkinkan suplai yang berbedar meluas atau berkontraksi sebagai respon terhadap perubahan harga token ini meningkat atau menurun fungsi pasokan melalui mekanisme mekanisme yang disebut rebasing ketika rebase terjadi pasokan token meningkat atau menurun secara algoritma berdasarkan harga saat ini dari setiap token dalam beberapa hal token pasokan elastis dapat disejarahkan sedih sejajarkan dengan koin stabil dan arti arti bahwa keduanya bertujuan untuk mencapai harga target per perbedaan utama dalam rebase adalah bahwa token bertujuan untuk mencapai melalui pasokan elastis misal kita memiliki token pasokan elastis yang bertujuan mencapai nilai 1 dollar jika harga diatas 1 dollar rebase meningkatkan pasokan saat itu dan menyesuaikan dengan mengurangi nilai setiap token sebaiknya jika harga di bawah 1 USD rebase akan menurunkan pasokan dan harga setiap token mencerminkan kenaikan harga ya kayak gitu ini tokenomiknya dari kualitas hingga distribusi yang distribusinya dan lebih banyak lagi tentang zilla metric hadiah refleksi adalah di flokonomik flokoin hadiah 3% debt 2% ya likuiditas 1% pemasaran 4% ini beli sekarang di pancake swap ya bergabung grup kami berhubung ini komunitasnya ya kalau mau cek zilla metric udah kita cek kita ucek ulang ya ini udah tadi ininya itu deskripsinya ya community web ini udah lalu kita coba kita ke cyborg ini tadi masih ngelag apa enggak kalau masih ya kita poin selanjutnya nanti teman-teman bisa cek aja di deskripsi langsung ya untuk website cyborg token ini ya mudah-mudahan ini udah bagus masih juga kayak gini ya ini masih ya berat nah ini koin terakhir nih ya pwf pvw ya nama koinnya ini dibangun di binance smart chain dan ini harganya 9371 kita cek ATH nya ya cek ATH dan total supply nya tinggi sepanjang masa 1022 terendah 6897 ya total supply ini banyak enggak berani nyebutinnya aku enggak ngerti banyak banget soalnya lalu kita cek di bsc ya binance smart chain ini ada 6000 lebih holdernya ya 6000 lebih pemegang kita cek oh lihat kita transaksinya dulu kita cek ya nah ini hidup 38 detik 38 detik 1 menit seterusnya terus ya 1 menit yang lalu juga banyak lalu kita cek holder ini holdernya kok gini ya eh ada yang salah 50% persentase 90% tapi enggak ada smart contract kita cek nanti ya di atas itu apa ini di bank x web ada 0, tinggal nah kita cek ini yang di di 9 besar ini apa ini kita cek ya nanti di website biasanya ada keterangan ya nah lalu kita langsung ke website ya nah ini tampilan websitenya kayaknya game ini ekosistem metamesta metasemesta metasemesta baru yang teridentisasi termasuk platform perdagangan asit digital keuangan online P2P banyak ini bisa keuangan online P2E ya sektor NFT game game FE ya dan lain-lain semua platform digital cellular komputer scan dan teknologi blockchain dan menghapus perantara terpercaya perdagangan item game akan menggunakan token trend kripsi pww pvw perfect world meta universe adalah jenis baru aplikasi internet dan bentuk sosial menginterelegasikan sebagai berbagai teknologi baru ini memberikan pengalaman ini termasuk meta ini memberikan pengalaman mendalam berdasarkan teknologi realitas yang diperlukan menghasilkan bayangan cermin dari dunia nyata berdasarkan teknologi kembar digital dan membangun sistem ekonomi berdasarkan teknologi blockchain dunia maya dan dunianya terintegrasi erat dalam sistem ekonomi sistem sosial dan sistem identitas dan setiap pengguna diizinkan untuk melakukan produksi konten dan pengeditan dunia solusi inti dunia sempurna kriptokriti ini apa ya oh ini game ketika game kriptokriti diluncurkan ini akan menarik minat banyak minat besar ini kayaknya gamenya ya ini juga oh ini game yang kayak 3d itu kayak ps gamenya ya ini bisnisnya perfect world sepenuhnya mengintegrasikan memainkan keuangan meta meta universe keunggulan regional keunggulan layanan keunggulan tim dan keunggulan merek tidak hanya menunjukkan bahwa perfect world telah memasuki tahap baru perkembangan sendiri tetapi juga mencerminkan operasi budidaya sudah sumber selanjut platform interaktif keuangan online dv dan nft dan game ini lengkap ini game ini ini kok ini ya platform interaktif keuangan online dv juga masuk nft game nft dan game ya perfect world menggunakan teknologi blockchain dikomunikasikan dikomunikasikan dengan konsep meta universe untuk meningkatkan kemampuan pemain pencipta aset kontrak perjanjian dan aplikasi teridentisasi yang dibangun di blockchain benar-benar menyimpan dan mencatat semua yang terjadi di rantai nft nft adalah bagian yang muncul dari pasar game global mewakili kelangkaan digital keamanan dan keaslian token virtual setiap fungsi adalah unit dari tidak dapat dibagi dengan menggunakan dv dan nft penggunaan perfect world akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut nah ini kepemilikan digital sejati semua peralatan dan aset ada di rantai pemain memandai setiap item melalui nft memungkinkan pemain untuk memutuskan bagaimana mereka ingin mengada memperdagangkan menjual dan memberikan item mereka keamanan dan kekekalan perfect world menggunakan teknologi blockchain untuk mendapatkan ada rantai penyampaian secara distribusi memastikan keamanan data ada setiap faktor dan gangguan blockchain transaksi terorganisasi perfect world intro lintas aplikasi juga nanti kayaknya ada aplikasi ini likuiditas dv dan nt meta universe adalah dunia virtual yang sejajar dari dunia dan selalu online di dunia maya ini likuiditas sangat penting apakah orang benda ini banyak pokoknya ini lengkap ya permainan dapat memperoleh keuntungan ada game nya juga ini sistem ekonomi ini ada ke bank juga ya bisa lapisan waktu nyata kita kita cek di untuk ini game nya banyak kayaknya kita cek di roadmap nya nggak ada ini sumpah kita cari penerbatan yang secara distribusi ini nah ini tokenomik nya bisa di cek sendiri nanti di website ya misi misi nya ada disini nanti lengkap lah ini bagus banget pokoknya ini yaudah kita udahin dulu video kita kali ini jangan lupa di subscribe like komen bunyikan loncengnya yang baru bergabung ya sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh